Pediashu Paling suka Ya terima kasih banyak dokter lawan Saya juga belajar banyak Pertanyaan ibunya juga aneh-aneh ya Saya lihat sepintas di chat Kita coba jawab ya Ini ada ibu anaknya 24 bulan Karena gak pernah keluar Gak pernah ketemu orang Jadi takut terus nih Kalau ketemu orang nih Bagaimana melatihnya Tadi Apa nih Ibu Safira nih Ibu Safira Kita coba cari ya Sambil menunggu Ya bunda bisa langsung saja Yang ingin bertanya langsung Boleh kita tombol resen Nanti akan coba kita bantu ya Sambil menjawab dokter lawan dulu kali ya Tadi Nah ini opayoni sedang menunggu Tampilan videonya Ya Yang mana mbak Idri Tadi pertanyaannya adalah Boleh disambil boleh diulangi Atau saya coba bacakan Pertanyaan dari Bunda Henning dulu Opayoni Ya pertanyaan yang tadi Nunggu opayoni ya Karena opayoni yang tahu posisinya itu Untuk bunda Henning dari Boyolali Ini dokter wawan dulu ya Anak saya usianya 2,5 tahun Dan diagnosanya adalah mikrosefali Kemudian speech delay Dan ada gangguan sensory Libung terapi selama 2 bulan Dan sempat 3 minggu isoman Karena habis kena covid Lalu kemudian Pasca isoman Anak saya jadi takut Diajak jalan keluar rumah gitu Takut sama pohon Kalau lihat pohon Jadi takut sampai badannya gemetaran Takut kerumunan orang juga Nah bagaimana caranya Menyikapi hal tersebut Anaknya 2,5 tahun ya Dok Silahkan Begini Setiap kali kita menerima Keluhan dari orang tua Dalam sebuah seminar Atau dalam sebuah forum Seperti ini Itu tentunya kita hanya tahu Kulit luarnya gitu Dari apa yang diucapkan oleh orang tua Ya Tetapi itu sangat penting Bagi kami Klinisi atau Praktisi Kedokteran anak seperti ini Karena orang tua itu yang tahu Paling tahu Bagaimana anaknya sehari-hari Ya Akan tetapi kita bisa salah Kalau kita tidak tahu Menyelami anak itu seperti apa Contohnya kasus ini Dok anak saya speech delay Umur 2,5 tahun Kelainan sensoris Dan lain-lain Dia selama ini Selama pandemi Tidak mendapatkan terapi Dan lain-lain Itu kalau Saya begini Apakah dia benar speech delay Apakah dia benar Ada kelainan sensoris Itu Saya sama Profioni Akan itu dulu Karena kami tidak pernah melihat anaknya Tapi kalau kita tahu anaknya Oh iya itu benar Pasien kami Itu terlambat bicara Dan lain-lain Kalau memang Dia seorang anak Yang ada Sedang ada problem Maka Masa pandemi ini challenging Challengingnya apa Anak itu tidak bisa dapat terapi Anak itu tidak bisa diperiksakan Ya Nah disini Dibutuhkan satu hal kreativitas Daripada orang tua Dulu pada waktu sebelum pandemi Ketika ditanya gitu Bu Ini lakukan di rumah Gini-gini Gini Maaf jok Saya itu kerja Mulai dari jam 7 Sampai jam 7 lagi Maaf jok Saya harus gini Tapi begitu pandemi Gak bisa lagi loh Gitu Mbak Indri Bu Ini lakukan gini-gini Dengan ibu di rumah Gini-gini Gak bisa Maaf dok Saya work from home Ya karena sedang work from home Itu kesempatan kita Yang dulu gak ada Sekarang jadi Jadi-jadi ada Ya Nah Tadi sudah disinggung oleh Prof. Yoni Ini nih Pasen-pasen saya nih Yang dulu Harusnya terapi Sekarang gak bisa dapat terapi Kok jadi semakin berat Kok jadi ada gejala baru Dan lain-lain Itu sebuah hal yang memang Harus kita cermati Dalam dunia masa pandemi Seperti ini Oleh karena itu Berkreasilah Menurut Anda dulu Kemudian Berkomunikasi Dengan dokternya Secara digital Banyak membaca Esensinya adalah Pertama Buku KIA dulu Kayak gitu loh Ya karena disitu Buka itu buku Anak normal gitu Sehingga Sehingga parameternya Itu akan bisa tahu Jaraknya sama anak normal Anak yang gangguan tadi Seperti apa Kayak gitu loh ya Sehingga Jangan kemudian kita berpikir Anak saya gak bisa terapi Pasti akan lebih jelek Oh tidak Terapi terbaik itu Dilakukan oleh orang tuanya sendiri Kok ketika dalam Pendunia kehidupan Sehari-hari Coba bayangkan Mbak Intri Ada seorang anak Diterapi Diterapi itu ada Peralatan ini itu Ini itu Di rumah itu gak ada semua Gak akan dipakai Itu gak fungsional Sehari-hari nanti Kecuali di rumah itu ada Kayak gitu ya Jadi hal kayak begini Ini nanti bisa menjadi Satu Satu pemikiran kita Biar ditambahkan Sama opayoni Gimana ini pro Anak-anak yang harusnya Mendapat terapi Jadi gak dapat terapi ini Betul Selanjutnya Sebetulnya kalau Anak normal Anak gak ada Apa-apa Itu kita sudah Dapat karunia Dari Tuhan lah Semua orang tua Bisa melakukan Stimulasi Ya Ada kasus-kasus Kecualian Anak dipukuli Segala Ya itu Kecualian lah Tapi Basicnya Anak normal itu Bisa stimulasi Dengan Teknik-teknik yang Sangat sederhana Tapi masalahnya Begitu anak ini Ada suatu gangguan Ada suatu disorder Itu bukan Stimulasi lagi Namanya Sudah Intervensi Nah intervensi ini Harus meminta Nasihat lah Kepada yang Kompeten Kepada terapis yang Profesional Kepada dokter Nanti ditentukan Intervensi apa Yang paling tepat Gitu dokterawan Baik Baik Terima kasih Untuk kemudahan Ini Tetap dilakukan Konsultasi Secara digital Silahkan lanjut Omayoni Banyak Pertanyaan Dokterawan Ketakutan Anaknya COVID Kalau anak COVID Itu Kejalannya Seperti Bik Bik Mbak Indri Putus-putus Mbak Indri Suaranya Profioni Apakah Ya Masih Enggak Kedengeran Sudah Bagus Ya Sudah Sudah Orang tua Bertanya Gejala COVID Pada anak Itu Seperti Apa Bisa Nggak Gejalanya Awalnya Mencret Saja Atau Pilek Batuk Saja Atau Nggak Ketahuan Nama Sekali Gejalanya Ya Jadi Ini Pertanyaan Yang Bagus Sangat Mengenal Untuk Hari Ini Tidak Hanya Juga Anak Orang Dewasa Sama Tapi Anak Anak Jauh Lebih Sulit Lagi Pro Jadi Anak Anak Itu Spreading Gejalanya Lebih 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 Dari Yang Totally Tanpa Gejala Nggak Ada Gejala Apapun Tapi Begitu Dilakukan Sweep Eh Dia Positif Padahal Nggak Ada Gejala Apapun Atau Bergejala Mulai Dari Yang Ringan Sampai Yang Berat Yang Ringan Ringan Simple Dulu Mungkin Kita Berpikir Covid itu Waduh Panas Sumber Batuk Pilek Sesak Gitu Ya Itu Kalau Sudah Memang Sudah Kelihatan Full Blown Jelas Gitu Enak Langsung Sweep Tapi Ternyata Covid itu 1001 Wajah Di Pasien Pasien kami Diare 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 Diperiksa Positif Kemerahan Pada Kulit Itu Juga Yang Belum Tiba Tiba Anak Ini Nggak Pernah Alergi Nggak Pernah Tapi Tiba Tiba Kemerahan Pada Kulit Beruntul Beruntul Dipikir Hanya Sakit Alergi Biasa Ternyata Itu Diperiksa Positif Juga Jadi Inilah Di zaman Sekarang Kejala Covid itu Benar Benar Pada Anak Adalah Mulai Dari Yang Tidak Bergejala Gejala Yang Tidak Jelas Sampai Gejala Yang Konvensional Yang Klasik Batu Pilek Panas Sesah Itu Klasik Tapi Jangan Menunggu Itu In Prinsip Ada Sesuatu Kontak Saja Meskipun Anak Kita Tanpa Gejala Maka Perlu Kita Perhatikan Tracing Misalkan Om Baru Berkunjung Ke rumah Dua Hari Lagi Kita Dengar Om Yang Sudah Pulang Ke Rumah Ternyata Positif Om Itu Kan Dua Hari Yang Lalu Berkunjung Ke Rumah Masih Ada Anak Anak Perlu Kita Tracing Meskipun Anak Tanpa Gejala Kita Tanpa Gejala Nah Preventif Itu Yang Akan Nyelamatkan Kita Karena Kita Akan Tahu Meskipun Kita Tanpa Diri Yang Baik Kegiatan Isolasi Mandiri Khusus Untuk Anak Itu Unik Unik Sekali Prof Yoni Kenapa Berbeda Sekali Dengan Dewasa Ketika Isolasi Mandiri Untuk Anak Ida Isda Meluarkan Itu Bisa Orang Tua Bisa Mengakses Panduan Panduan Kegiatan Isolasi Mandiri Untuk Anak 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 Ini Perlu Diswap Juga Kalau Kita Curiga Ada Prof Ada 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 Sesuatu Pemeriksaan Yang Khusus Untuk Anak Tapi Dengan Teknik Yang Relatif Sama Dengan Dengan Orang Orang Dewasa Swap Ini Kelihatan Memang Agak Agak Nggak Nyaman Untuk Anak Orang Dewasa Aja Juga Tapi Untuk Menegakkan Diagnosis Itu Tetap Perlu Untuk Melakukan Satu Satu Swap Yaitu Yang Selama Ini Masih Kita Bisa Ini Kita Bisa Lakukan Tetapi Hari Ini Pemeriksaan Pemeriksaan Swap Itu Makin Lama Makin Sederhana Dulu Kita Menyangka Bahwa Selalu Harus Dengan Faring Yang Bagian Belakang Negara Maju Sekarang Dengan Air Luda Dengan Apa Kayak Itu Makin Lama Makin Bisa Sehingga Itu Nanti Membuat Anak Kita Bisa Lebih Nyaman Tapi Sekarang Masih Swap Yang Kita Lakukan Ada Pertanyaan Ibu Sara Anaknya Dua Tahun Sudah Kena Covid Sekarang Isoman Di Rumah Apakah Dia Bisa Mempengaruhi Perkembangan Otaknya Di Kemudian Hari Kemudian Apakah Dia Bisa Kena Covid Lagi Nantinya Nah Ini Yang Menjadi Satu Pertanyaan Bagi Semua Orang Pada Waktu Awal Pandemi Di Tahun 2020 Itu Kita Sama Sekali Termasuk Dokter Anak Juga Mempunyai Satu Pandangan Bahwa Anak Ini Relatif Tidak Terlalu Menular Tidak Terlalu Rawan Untuk Tertular Tapi Hanya Di Bulan Bulan Awal Saja Begitu Data Sudah Terkumpul Ternyata Anak Sangat Rawan Di Saat Itu Idae Sudah Teriak Pemerintah Hati-hati Meskipun Kasusnya Belum Belum Tinggi Hati-hati Untuk Anak Dan Bahkan Kalau kita Hitung Angka Absolut Indonesia Itu Angka Tertularnya Tertinggi Di Dunia Angka Positif Ini Rate Untuk Anak Itu Tertinggi Di Dunia Termasuk Kematian Tertinggi Di Asia Apa Yang Dilakukan Oleh Ketua Idae Kita Selalu Memperhatikan Itu Supaya Kita Semakin Berhati-hati Karena Kalau Melihat Kasusnya Dibandingkan Orang Dewasa Kelihatannya Kecil Tapi Begitu Dilihat Dibandingkan Dengan Negara Itu Mendukung Percepatan Imunisasi COVID-19 Pada Anak Karena Faktor Itu Angka Positif Tinggi Angka Kematianya Juga Ada Dan Dia Bisa Menularkan Dan Bisa Tertular Ternyata Dari Orang Terutama String Derta Dua Hari Yang Lalu Di Media Amerika Terjadi Berita Booming Idae Amerika American Academic Pediatrik Mencinyalir Sekarang Itu Jumlah Kasus Anak Yang Terkenal COVID- Di Amerika Dengan String Delta 10-20 Kali Lipat Dibandingkan Sebelumnya Jadi Emerging Sekali Kasusnya Karena Perbedaan String Tadi Ini Yang Kita Tidak Boleh Meremehkan Di Indonesia Meskipun Sekarang Kasusnya Sudah Mulai Menurun Kita Otak Otak kita, kalau secara virus Tapi kalau secara kebutuhan anak Kebutuhan anak, otak itu kan cuma dua Berikan nutrisi, berikan stimulasi Masa pandemi Dia isoman, orang tua isoman Nutrisi, morat marit Stimulasi, gak pernah dapet Dan lain-lain, maka meskipun Dia tidak kena virus, hanya kena Impactnya pandemi, otaknya pun Akan terganggu, terutama rawannya Di bawah dua tahun, dimana kecepatan Perkembangan otak itu Relatif-relatif faster di usia itu 90% otak itu berkembang Di enam tahun, tapi 80% Di bawah dua tahun, sehingga Anak di umur dua Ke enam, itu hanya nambah 10-15% Utama kan yang punya bayi di bawah dua tahun Selama periode covid itu benar-benar Lindungi, stimulasi tetap Mendapatkan, dengan berbagai macam Teknik kesulitan, it's okay Tetapi harus, mutra didapatkan Jadi, jawabannya sangat bisa prof Mengganggu otaknya anak, dengan masa pandemi Baik karena virusnya, atau karena Impak tidak langsung karena pandeminya Itu bro Ini ada pertanyaan Ibu Nelly nih Dokterawan tadi kan bilang Makan masih bagus Tidur masih cukup Ini kebetulan anaknya dua setengah tahun ini Nggak suka sayur Dan juga ada masalah tidur nih Tidurnya tidak teratur Jadi gimana, terus Apa pertanyaan berikutnya Boleh pakai air purifier atau tidak Apakah air purifier lebih dianjurkan daripada vitamin Kemudian kita mesti kasih suplemen Atau bagaimana nih Oke Jadi pada seorang anak Anak-anak itu Jadi misalkan tadi yang dikeluarkan Nggak suka sayur Kemudian Tidurnya nggak teratur Itu info yang penting Dari orang tua pada kita Misalkan Sebagai seorang dokter Sangat penting Tapi bukan info yang memastikan bahwa Anaknya selalu problem Nggak suka sayur Itu misalkan Itu dilihat Kalau Ibu selalu memantau Tumbuh kembangnya Anak ini yang nggak suka sayur Tumbuhnya normal Berkembangnya normal Kalau dia semasa masih tumbuh Dan berkembang normal Dengan tidak suka sayurnya Berarti ranahnya adalah ranah kekhawatiran Belum sampai menjadi manifestasi Gangguan Jangankan Anaknya Bunda tersebut ya Prof Yoni Pasien saya Yang tergolong obesitas kegemukan Itu orang tuanya masih mengeluh Anaknya nggak suka makan Lu Prof Padahal sudah gemuknya seperti itu Dan itu That's it orang tua gitu ya Jadi dilihat dulu Apakah pemantauan tumbuh kembangnya normal Kalau pemantauan tumbuh kembang Anak Anda normal Maka mengupayakan suka sayurnya Mengupayakan suka makannya Jangan menggunakan pemaksaan Karena itu akan kontraproduktif Toh tumbuh kembangnya masih normal Tapi menggunakan cara yang Menyenangkan anak tersebut Tetap kita harus berupaya Anaknya suka sayur dan lain-lain Itu menjadi problem nanti ke depan Kalau dia Tetap tidak akan suka sayur Karena itu sesuatu Diet yang wajib Harus hadir dalam Rangkaian diet anak kita Kemudian berikutnya tadi apa ya Prof Saya sampai lupa Air purifier Oh purifier Purifier juga begitu Purifier boleh-boleh Tapi tidak kemudian Purifier itu kemudian Dengan membeli purifier Anak kita aman semuanya Tidak Tadi kan saya sudah bilang Dia minumnya purifier Tiap hari masih dibawa ke pasar Ke mal dan lain-lain Tetap berisiko Prof Meskipun dia minum purifier Kayak gitu Prinsip utama adalah anak kita Maksudnya dia pasang penyaring udara Di kamar Nah ya penyaring udara Penyaring udara Seperti purifier Yang cukup mahal Itu memang akan membantu Tidak hanya anak-anak kita Tapi Kita sendiri juga akan terbantu Tetapi protokol kesehatan Yang lain yang harus diperhatikan Bagaimana dengan Hand sanitizer-nya Bagaimana dengan cuci tangannya Bagaimana dengan maskernya Ketika keluar rumah Ya Jadi sangat-sangat boleh Bu Untuk anak dengan Purifier udara Di ruangan Banyak sekali sekarang dipakai Tapi bukan menjadi syarat utama Yang syarat utama adalah Bagaimana kita menjaga kebersihan Dan menjaga kontak Dengan anak tersebut Dibandingkan dengan Keluarga yang lain Berikutnya tadi Yang mengenai masa tidur Masa tidur itu juga demikian Justifikasi orang tua Biasanya adalah Tidur yang Di saat Di waktu yang diinginkan orang tua Sebenarnya harus Masa tidur itu dihitung Dalam durasi 24 jam Tidak hanya yang Pengen dilakukan orang tua Kamu harus tidur siang Kamu harus jam segini tidur Tidak Tapi Durasi tidur yang dibutuhkan Tumpuk kembang Adalah durasi total Dalam 24 jamnya Ya Biarkan anak menentukan Tetapi kalau untuk anak sekolah Anda harus mengupayakan Jadi tidurnya memang harus Lebih banyak dominan Di malam hari Tapi kalau bayi Itu akan menjadi Lebih Tidak teratur Dalam arti Mungkin siang tidur Malam masih bangun Itu bisa mengganggu orang tua Sehingga anaknya Dianggap itu Ada gangguan tidur Belum tentu juga Jadi Prinsip utama Boleh Anda curiga Adanya sesuatu Tidak suka sayur Masa tidur Tapi Monitoring tumbuh kembangnya Itu kuncinya Begitu tumbuh kembangnya Itu masih terjaga normal Maka yang tadi Anda curigai Itu tidak terlalu agresif Anda harus mengatasinya Karena tumbuh kembangnya Masih berjalan dengan baik Tapi kalau tumbuh kembangnya Sudah ada potensi Ada kelihatan gangguan Anaknya kekurusan Anaknya kegemukan Anaknya sudah terlambat bicara Anaknya terlambat motoriknya Maka ini jadi penting Tadi Prof Yang tidak suka sayur Yang masa tidur kurang Dan itu akan menjadi Anda butuh ahlinya Datang ke opayoni Datang ke ahli tumbuh kembang Datang ke ahli perkembangan Anak dan lain-lain Itu yang Yang harus Anda pastikan Tidak mudah menentukan Seorang anak normal Dan tidak sebelum Ketemu sama ahlinya Kayak gitu Apalagi Prof Prof Kalau anaknya Seribu hari pertama nih Dua tahun pertama Gerakan tutup mulut Gak mau makan Kan banyak kita ketemu Anak begini Nanti itu Keterusan sampai besar Apa gak sih Jadi Untuk bisa menjawab itu Mungkin saya Saya rangkum ya Dengan karakter-karakter Perubahan Perubahan-perubahan Perilaku Perubahan-perilaku Anak ya Mbak Idri Saya mohon izin Presentasi dua slide ya Anunya ya Silahkan Dr. Wawan Jadi begini Ayah Bunda sekalian Ini kita bermain Ilmunya Prof Yoni Ilmunya Opayoni ya Kalau anak Anda Tahun pertama Anak Anda tahun pertama Apa karakter otak Anak di tahun pertama Otak tahun pertama itu Tumbuh dengan cara Kecepatan yang sangat Menajubkan Copet sekali Terutama fungsi Penglihatan Itu berkembang pesat Jadi hati-hati Sama anak Bayi di bawah satu tahun Terhadap apa yang dia lihat Karena apa Itu akan dia kenal Dia simpan di dalam memori Ya Meskipun seakan-akan Bayi itu tidak Tidak tahu Tidak ngerti Jadi children See children do Bener itu ada di bawah satu tahun Kalau Anda di bawah satu tahun Bayi itu Anak itu di bawah satu tahun Anda sering melempar sesuatu Dia mungkin belum melakukannya di depan Anda Tapi dia simpan memori itu Dia melakukannya di masa depan Lebih terambil dari Anda sendiri Kalau nanti di tahun kedua Maka Perubahan paling dramatis itu Untuk kemampuan bicara bahasa dan motoriknya Dia akan semakin kemana-mana Ya Kemudian di tahun ketiga Nah inilah Puncaknya ada di otak bagian depan Otak bagian depan itu Dengan ide-ide kreatifitasnya Ya Itu akan semakin Meningkat Maka di sini Area otak bagian depan ini Akan semakin terhubung Dengan area otak yang lain Anak mampu mengingat Memori masa lampau Di sinilah Anak akan meniru Anda Melemparkan yang Dia lihat di satu tahun ke bawah tadi Jadi hati-hati Rangkaian ini Itu bisa Anda manfaatkan Untuk mengelola perilaku Anak Anda Termasuk yang GTM tadi Ya Coba kita lihat Ketika kita punya anak Di bawah satu tahun Yang paling aktif adalah Otak bagian belakang Apa yang dia lihat Maka di sini Karakter anak Anda Di bawah satu tahun itu Menyenangkan Anda Aku adalah apa yang diberikan Kepada aku Coba Anda senyumin anak Di bawah satu tahun Dia balas senyum Coba Anda kasih dada Anak di bawah satu tahun Dia akan membalas dada Mama A Anak A Orang tua sangat nyaman Sangat senang Di bawah satu tahun Begitu anak ini normal Usianya bertambah Jadi satu sampai tiga tahun Termasuk bunda tadi Yang anaknya GTM Ya Di bawah Di bawah dua Sekitar di dua tahun Maka area otak yang tengah Yang berkembang Di sini berubah Karakter anak normal kita Menjadi aku adalah Apa yang aku ingin I am but I will Mama ayah bunda sekalian Mama nyuruh saya ke kiri Aku akan ke kanan Mama nyuruh aku A Aku akan B Mama suruh aku kembali ke B Aku balik ke A Menjengkelkan sekali Anak di umur Satu sampai tiga tahun ini Bahkan seringkali Mamanya bilang Gangguan perilaku anak ini dok Durhaka ini anak ini pada saya Nggak nurut dok Padahal anaknya ya normal Normal aja Tadi pada awal acara itu Ada mbak Dita itu ngelodok Anak saya umur sekian Kok belum fokus ya Ternyata masih di Satu sampai tiga tahun ini Nggak akan mungkin Anak fokus di umur Satu sampai tiga ini Katanya Prof Yoni tadi Itu harus di atas dua tahun Dita Nah baru dia tahu Bahwa anak itu Di bawah dua tahun Masih I am what I will Anda tidak akan Diikutin sepenuhnya Perilaku Anda Di bawah dua tahun Ketika anak Anda sudah Tiga tahun ke atas Sampai enam tahun Di sini Struktur otak yang bagian depan Untuk keputusan Untuk imajinasi Maka otaknya Perilakunya akan Aku adalah apa yang Aku imajinasikan I am what I can imagine Paparkan dia Setiap hari dengan Film Superman Wah dia pingin terbang Nanti Paparkan dia dengan Film Cowboy Bapaknya ditembakin Ketika dia masuk ke rumah Dan lain lain Kayak gitu Inilah Ya Karakter-karakter perilaku Anak normal Dengan otak yang Yang normal Sehingga Hati-hati Di setiap fase-fase ini Kalau Anda tahu caranya Maka Anda bisa Mengelola dengan baik Contoh Anak GTM tadi Umur dua tahun Anda suruh Dia tetap mulut Tetap akan Kunci mulutnya Anda suruh apa Dia tutup Karena keinginannya Willnya adalah Seperti itu I am what I will Bagaimana mengelolanya Bermain Melibatkan dia Dalam dunia Kehidupan sehari-hari Kita masuk ke dia Willingnessnya Diikutin Ya Di saat-saat Dia menyenangkan Bersama itulah Baru kita Memasukkan ide-ide kita Yuk bonekanya Ditaruh dulu Boneka kita suapi Mama nyuapi kamu Kamu nyuapin bonekanya Ya Bukan bonekanya singkirkan Waktunya makan sekarang Wah Dia akan tantrum nanti Ya Karena I am what I will Terjaga di situ Inilah Orang itu harus tahu Ini istilahnya adalah Tahapan normalisasi Perilaku anak Normal ya Jangan dikatakan ini Anak gangguan Kalau anak gangguan Cermati kata Prof Yoni tadi Butuh Pertimbangan ahli Butuh Pemeriksaan ahli Diperlukan Advis dari ahlinya Untuk anak yang Ada gangguan Tapi kalau anak normal Butuh kreativitas orang tua Butuh pengetahuan orang tua Terhadap perubahan Perilaku anak normal Di setiap Perubahan usianya Begini Sehingga tidak semua Anak yang dikulukan oleh orang tuanya Itu anak problem Orang tuanya saja Yang tidak nyaman Dengan perilakunya Karena anak tidak Ngikutin keinginannya Itu Prof Yoni Yang mungkin perlu Dicermati oleh Para ayah bunda Sekalian Ya Apalagi Terima kasih banyak Ini ada 5 atau 6 pertanyaan Yang sama Tadi sudah dijawab Apa belum ya Anaknya di rumah terus Jadi kalau ketemu orang Jadi takut Bisa sampai histeris Bisa jerit-jerit Oke Bagaimana nih Mengatasinya Mencegah dan mengatasinya Oke Permasalahannya adalah Itu terjadi pada Anak umur berapa Permasalahannya begitu ya Kalau ini terjadi pada Pada anak umur berapa itu Prof Tiga tahunan Nah Kayak gitu ya Katakanlah tiga tahunan ya Ayah bunda sekalian ya Pada umumnya Kita pingin Anak kita itu Belater Bahasa Jawanya Artinya ramah pada semua orang Menyambut dengan tangan terbuka Pada lingkungannya Kita senang Kalau punya anak itu Tapi jangan mengatakan Anak kita problem Ketika anak kita Kemudian jadi Tidak mau Dengan orang baru Ya Tidak Ramah dengan orang yang asing Kayak gitu Ya Itu jangan Kemudian mengatakan Anak kita problem Hati-hati Kita mengatakan Anak kita problem Ketika masih di usia Dua-tiga tahun Dia takut sama stranger Dia takut sama orang Yang belum pernah dilihat Kalau bagi saya Syukur Alhamdulillah Coba Anda balik Dia sama orang asing Atau orang tidak dikenal Atau orang Uh sangat berani Dia ajak kesana Mau Dia ajak kesini Mau Belum pernah kenal Tiba-tiba ikut Gendong Kayak gitu Itu lebih bahaya Kalau untuk anak umur Dua-tiga tahun Dia harus bersembunyi Di balik ibunya dulu Kalau otak normal Ini siapa si ma Oh itu tante Gak apa-apa Itu temannya mama Oh Dia mulai Kayak gitu Jadi jangan kemudian Mendorong anak Seenaknya harus berani Sama orang lain Hanya masalahnya Pertanyaan tadi Dok selama pandemi Dia jarang keluar Begitu keluar Jadi takut Nah Itu sebenarnya Punya prinsip-prinsip Yang wajar Di dalam otaknya Ketika dia tidak pernah Merasakan satu Environment luar Selembingkan banyak Sembilikan lama Artinya Sembilikan panjang Tidak pernah keluar rumah Tentunya butuh Masa adaptasi Tunjukkan pada Anda dulu Dimana ketika Anda Membawa anak ini Keluar rumah Anda tidak problem Dengan lingkungannya Masih say hello Sama orang lain Sama tetangga Masih oke Dengan beberapa Bagaian macam Rangsangan dari Dunia luar rumah Tetapi jangan langsung Menyuruh anak Ayo gak apa-apa kok Sana lu berani gitu Jangan Anak butuh Masa itu Ketika di umur 2-3 tahun Butuh dulu Keyakinan Ini oke atau tidak Ya Sehingga Ini tidak Saya maknai Pasti problem Anak tersebut Ketika baru Karantina lama Tiba-tiba keluar rumah Dia takut Tidak Butuh satu Adaptasi yang Kecuali kalau Anak itu gangguan ya Prof Nah ini gangguannya Jadi Mungkin Prof Dalam praktek sehari-hari Pernah menemui Anak gangguan yang Menjadi Interaksi sosialnya Terganggu Banyak Banyak Jangan dipaksa Nah Jangan dipaksa ya Prof Sama Saya juga gitu Kalaupun Anak kita Anak kita Normal Dan ada satu Gangguan Retriksi Dengan Dengan Personal Atau individu Dewasa yang lain Even itu kakeknya Even itu neneknya Jangan dipaksa Tapi Anda bergaul Loh dengan kakek nenek Dilihat anak ini Maka Children Children Tadi akan terjadi Mama saya bergaul Saya akan bergaul Kalau Anda tidak pernah Dilihat bergaul Maka anak ini Akan mengalami Retriksi Mama aja gak pernah Sama orang itu Apalagi saya nanti Itu ada di otak anak itu Yang umur 2-3 tahun Butuh role model Jadi Satu Jangan dipaksa Dua Pelan-pelan Sabar Tiga Kasih contoh Ya Setuju Dok Ini banyak yang Petakkan juga nih dok Yang banyak pertanyaan nih Soal Zaman covid ini Kasih suplemen Apa enggak Terus dijemur nih Sampai hampir gosong Mungkin dia Kepingin Vitamin D ya Itu yang banyak tuh dong Jadi Opayoni Jadi Opayoni Prof Yoni Ini pertanyaan sehari-hari Yang kita selalu temui Dalam praktek sehari-hari Dalam sekarang ya Dok Anak saya ini butuh vitamin ini dok Karena ini Zaman covid Kayak gitu ya Jadi Sekali lagi Anak anda sehat Tidak pernah Keluar masuk rumah sakit Tidak ada keluhan Tumbuh dengan baik Berkembang dengan baik Selama pemantauan Vitamin terbaik Adalah vitamin Menyeimbangkan Aktivitas fisik Masa tidur Dengan masa sedentarian Tadi dari makan dan minum Itu Tetapi Ketika ada gejala Ketika harus isolasi mandiri Ketika dihabis sakit Vitamin dibutuhkan Namun Jangan sembarangan Dengan vitamin Meskipun vitamin itu Bisa anda beli bebas Maka Alangkah Baiknya Anda berkonsultasi dulu Dengan dokter anak anda Tidak semua vitamin Kemudian jadi aman Tidak semua vitamin Yang bisa anda beli bebas Itu dibutuhkan Anak ini Nah khusus untuk covid Seakan-akan ada Indonesia rayanya Dapat vitamin C Dapat zinc Dapat vitamin D Sehingga vitamin D Yang dikenal itu Dari sinar matahari Dijemurlah Anak itu Berlama-lama Padahal Menurut ahli Tumbuh kembang itu Vitamin D itu Memang Dari sinar matahari Tetapi jam berapa Berapa lama Setiap wilayah itu Berbeda-beda Saya kemarin mendengarkan Salah satu cerama Dari ahli Nutrisi kita Prof Kalau di Bekasi Ternyata Jam sekian sampai jam sekian Cukup setengah jam Karena triknya matahari Sekian Panjangnya Lambdanya sekian Tapi kalau di Jakarta Utara Lagi musim kemarau Cukup separuhnya Dari Bekasi Kayak gitu Nah ini ternyata Tidak gampang Jadi jangan Dibayangkan bahwa Vitamin D itu Selalu tercukupi Ketika hanya dengan Menjemur anak kita Ya Nah menjemurnya itu Konsultasikan Pada dokter anak Anda Berapa lama dok Jam berapa Sampai jam berapa Vitamin D nya juga begitu Berapa yang dia butuhkan Seribu Dua ribu Lima ribu Dosis itu dokter anak Anda Yang akan sangat menentukan Jangan diputuskan sendiri Ayah bunda Itu bukan sesuatu yang bijak Memutuskan sendiri Seperti itu Di masa-masa Seperti sekarang Gitu Prof Untuk rutin kan Sudah ada panduan ya Dari idai Mengenai vitamin D Ada panduan Ada panduan Ya Memang Mungkin Mungkin Kalau acara Di anakku ini Memberikan Nanti Mbak Indri Panduan ini bisa Di-share loh Mbak Indri Ke teman-teman yang disini Nah ini Buku diari Panduan isolasi mandiri Oh ini masih baru Mbak Indri Ayo siapa yang berminat Nanti kita share yuk Di ini Supaya Supaya orang tua yang hadir disini Itu bisa memanfaatkan Jadi Boleh Share di chat Bisa di chat aja Prof ya Ini ya Apa boleh satu pertanyaan lagi Untuk raise hand Sisanya bisa Ada nih Baik Tidak ada respon Kita ke Bunda Rido Nurul Fitri Selamat siang Bunda Rido Ya halo Bunda Rido dari kota Malam ya Dari kota Palembang Silahkan Dok Mau bertanya Bagaimana agar mental anak Tetap terjaga Meskipun sosial kemandiriannya Hanya dilakukan di rumah Selama pandemi Dan bagaimana cara kita Orang tua Agar dapat membantu anak Memahami dirinya sendiri Sehingga Kemampuan sosial kemandiriannya Itu dapat berjalan optimal Terus yang kedua Halo Ya silahkan Terus yang kedua Dok Apakah pada bayi Yang tidur dengan baik Atau tidak Ada pengaruhnya Terhadap perkembangan bahasa Terutama di Masa pandemi sekarang ini Baik Terima kasih Kalau begitu Bunda Rido Baik silahkan Mok ke dokter wawan dulu Atau langsung opayoni Bisa menambahkan silahkan Ya saya Pertanyaan kedua dulu Nanti opayoni Boleh Melengkapi Yang pertanyaan pertama Tadi itu Pertanyaan kedua itu Tentang masa tidur Ya Bunda Rido Masa tidur itu Tidak hanya Berguna untuk Perkembangan Spesifik bahasa Tapi untuk keseluruhan Yang pertama Untuk kesehatan Anaknya dulu Kemudian Pertumbuhan fisiknya Dan Perkembangan Kemampuannya Tidak hanya bahasa Ya Kenapa begini Yang pertama adalah Begini Masa tidur yang cukup Itu menyebabkan Kurut hormon itu Akan keluar Keluar keperedaran Darah anak kita Jadi hormon-hormon Pertumbuhan Yang menyebabkan Dia tinggi badannya Yang menyebabkan Otaknya tumbuh Dan lain-lain Itu akan keluar Hormon-hormon Pertumbuhan tadi Tetapi Hormon pertumbuhan tadi Hanya keluar di masa tidur Yang cukup Yang baik Tapi belum bekerja Kapan hormon ini akan bekerja Kalau aktivitas fisiknya Itu juga cukup Jadi Mangkatnya tadi Saya beritakan bahwa Hati-hati Melarang anak Bermain gadget Jangan hanya dipandang Hanya untuk Screen time aja Tapi Ciptakan aktivitas fisik Ciptakan dengan Masa tidur yang cukup Tiga rangkaian Itu harus jadi satu Bunda Ridho Jadi masa tidur Dihitung dari Durasi 24 jam Digabung dengan Pemberi Apa Dengan aktivitas fisiknya Digabung dengan Kegiatan yang sedentarianya Dengan dia Duduk manis Diam di depan TV Maka Anda Akan mampu Menyimpulkan Ini Masih cukup baik Atau tidak Kalau itu Menyalahi Kalau itu Tidak seperti Rekomodasi para ahli Dan berlangsung Terus menerus Maka Satu Ancaman kesehatan dulu Pada anak kita Berlangsung terus Ancaman pertumbuhan Berlangsung terus Ancaman perkembangan Termasuk Perkembangan bahasa Kenapa Karena Masa tidur tadi Tidak mencukupi Untuk keluarnya Hormon-hormon Pertumbuhan tadi Ya Jadi Itu yang saya Saya inginkan Gambaran pada Bunda Ridho Bahwa Masa tidur itu penting Tidak hanya untuk Kemampuan bahasa saja Tapi untuk keseluruhan Kemampuan bahasa Selain dipengaruhi oleh Kemampuan masa tidur Masa daripada Sendentarian Lihat TV tadi Tidurnya bagus Lihat TV-nya juga Berkepanjangan Nah Tidak mungkin terbentuk bahasa Kenapa Dia tidak pernah Interaksi dengan orang Orang lain Perkembangan bahasa itu Esensinya adalah Interaksi dulu Kalau perkembangan bahasa normal TV-nya tadi Memperkaya Tidak akan mengganggu Sehingga Jangan takut Lihat TV Kalau perkembangan Anaknya Normal Karena dia akan Semakin kaya Tapi kalau Anaknya terlambat Bicara TV-nya juga Semakin panjang Gadget-nya Semakin banyak Maka Tidak akan Normal-normal Perkembangan Bicaranya ini Karena masih Kalah sama TV Sama Gadget-nya tadi Jadi begitu Bunda Ridho Untuk masa tidurnya Jadi terkait bahasa Iya Tapi keseluruhan Juga iya Pertanyaan pertama Rasanya untuk Prof Yoni Lupa Tanyanya Supaya mental Anak tetap terjaga Karena selama ini Kegiatan sosial Teman dirinya Kan hanya dilakukan Di rumah Dan bagaimana Caranya supaya Dapat membantu Anak memahami Dirinya sendiri Silahkan Aduh Jawabnya panjang Panjang banget Bagaimana Supaya Mental Anak Tetap terjaga Karena kan Selama ini Kegiatan sosialnya Di rumah saja Gitu apa Ya tadi kita Sudah bilang Bahwa dampak Dari dirumah saja Ini Yang sakit Jadi kamu Yang tadinya Normal Bisa keluar Beberapa gejala Depresi Bisa Kecemasan Bentuknya Bisa dua Kalau yang gejalanya Keluar Jadi sering ngamuk Kalau yang Bentuknya Kedalam Makan dalem Itu bentuknya Jadi Diam Menyendiri Gitu Ya Kalau udah Ada gejala Begitu Mesti minta Pertolongan Dokter Ya Tanya Satu Dan Kebutuhan Sosialisasi Memang gak bisa Dipenuhi Orang kita Gak ketemu Orang Terpaksa Orang tuanya Berinteraksi Sama anaknya Lebih Serius Dan Yang penting Bukan Menginstruksikan Saja Tapi Kebutuhan Anaknya Apa Itu yang Dipenuhi Anaknya Pengen Apa Itu yang Dipenuhi Sedikit Saja Memahami Sedikit Saja Tambahannya Apa Membantu Memahami Dirinya Sendiri Apakah Ada Cara Yang Bisa Dilakukan Untuk Membantu Memahami Dirinya Sendiri Anaknya Anak Memahami Diri Sendiri Saya Kurang Jelas Pertanyaan Oke Boleh Ke pertanyaan Lain Ada Kaitannya Dengan Screen Time Kan Dokter Rawan Bilang Screen Time Sebentar Aja 30 Menit Sekarang Pola Suruhnya Bisa Sampai Empat Jem Ya Kalau Tidak Salah Bisa Lebih Prof Itu Kan Screen Time Juga Nah Pertanyaannya Apakah Jadi Mengganggu Atau Tidak Kemudian Pertanyaan Kedua Anaknya Baru Belajar Pelajaran Sekolah Itu Setengah Jem Udah Bosen Terus Dia Matikan Aja Videonya Lagi Betul Hucu Saya Dibagi Itu Hampir Semua Itu Anak Seperti Itu Jadi Gini Bunda Yang Bertanya Mengenai Ketika Anak Anda Usia Paut Anak Usia Playgroup Anak Usia TK Bahkan Paut Aja Dionline Playgroup Dionline TK Dionline Padahal Esensi Playgroup Itu Mbak Indri Namanya Playgroup Kelompok Bermain Online Itu Tidak Bermain Online Itu Bukan Bermain Jadi Bermain 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 Interaksi Dengan Anak Yang Sebaya Itu Kan Belajar Dikasih Gurunya Eh Juga Tidak Apa-apa Karena Tidak Pernah Ada Di Layar Di Layarnya Sehingga Di Absen Tidak Pernah Ada Tidak Apa-apa Orang Juga Playgroup TK Tapi Kenyamanan Anak Itu Mengikuti Ya Mengikuti Daripada Kegiatan Online Yang Playgroup TK Tadi Kenyamanan Anak Dia Mau Lakukan Dia Tidak Tidak Usah Dipaksa Ya Orang Juga Tidak 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 Tuntas Pelajarannya Gurunya Saja Masih Belum Tau Cara Menilai Anak Dengan Online Kurikulum Seperti Apa Masih Harus Dijastifikasi Dulu Oleh Pak Menteri Mas Menteri Jadi Kenyamanan Anak Anda Anjuran Kami Maksimum Satu Setengah Jam Duh Tidak Bisa Sekolah Jangan Keliru Sekolah Online Itu Bukan Memindah Kelas Yang 6 Jam Itu Ke Rumah Jadi 6 Jam Juga Tidak Satu Setengah Jam Itu Dalam Bentuk Instruksi Guru Yang Terpotong Potong Diatur Waktunya Sisanya Dalam Mengerjakan Secara Mandiri Yang Tidak Perlu Menatap Layar Ya Itu Banyak Sekolah Sekolah Yang Berhasil Melakukannya Dengan Perubahan Kurikulum Yang Gurunya Karena Sangat Kreatif Jadi Di Awal Awal Saja Dia Menatap Layar Ketika Diberikan Petunjuk Sekarang Tutup Layarnya Kerjakan Mandiri Nanti Dua Jam Lagi Kita Ketemu Lagi Untuk Melihat Tanya Kayak Gitu Jadi Tidak Seharian Mulai Dari Jam 7 Sampai Jam 3 Sore Di Depan Layar Belum Lagi Tengkar Sama Mamanya Pulsa Habis Minta Dibelikan Kuota Aduh Macem Kan Kasian Kita Yang Mempunyai Kemampaan Ekonomi Yang Terbatas Sekadar Kan Gak Bisa Pinter Hanya Gara Gara Gak Bisa Online Ini Yang Harus Kita Pikirkan Masa Masa Jadi Satu Setengah Jam Efektif Itu Berupa Satu Narasi Dari Guru Tentang Instruksi Instruksi Atau Diupayakan Materi Yang Perlu Dijelaskan Materi Yang Perlu Dikerjakan Gak Perlu Menatap Layar Bisa Mbak Indri Itu Banyak Sekolah-sekolahan Yang Punya Satu Teknik Yang Citu Selama Masa Pandemi Itu Mbak Indri Dari Saya Opayoni Waktunya Tinggal 5 menit Lagi Silahkan Pilih Satu Pertanyaan Dari Opayoni Dari Jat Untuk Dipumpaskan Silahkan Banyak Pertanyaannya Waktunya Ada Mepet Nih Opah Memang Mepet Mau Kemana Banyak Pertanyaannya Banyak Yang Mau Indri Baca Dulu Saya Bacakan Ya Ini Dari Pertanyaannya Bunda Yesik Kaniastuti Di Cirebon Sebulan Kemarin Suami Saya Dan Anak Saya Pertama 15 Tahun Terkena COVID Padahal Anak Saya Imunisasinya Lengkap Tetapi Anak Saya Yang Kedua Umurnya 8 Tahun Imunisasinya Tidak Lengkap Dan Saya Tidak Terkena COVID Tapi Anak Saya Yang Kedua Memang Asih Full Nah Pertanyaannya Apakah Asih Mempengaruhi Daya Tahan Tubuh Daripada Imunisasi Lengkap Oke Aduh Ini Sesuatu Pertanyaan Yang Sangat Luar Biasa Sangat Bagus Sangat Bagus Jadi Jangan Benturkan Asih Sama Imunisasi Itu Dua Yang Tidak Bisa Terpisahkan Dok Asih Itu Paling Penting Untuk Imunitas Woh Bukan Hanya Paling Penting Paling Superior Mbak Indri Karena Semua Daya Tahan Tubuh Kita Sel Awal Daya Tahan Tubuh Kita Itu Dibukanya Semua Dari Asih Asih Yang Merencanakan Bagaimana Saluran Cerna Anak Itu Mampu Membentuk Di kemudian Hari Sel Sel Untuk Ketahanan Tubuh Kita Apakah Kemudian Cukup Dengan Itu Saja Loh Kalau Itu Cukup Enak Mbak Indri Ternyata Serangan Dari Dunia Luar Itu Tidak Yang Seperti Kita Bayangkan Contohnya Begini Dok Anak Saya Dapat Asih Tapi Saya Imunisasi Aja Supaya Apakah Bisa Melindungi Bisa Tapi Nggak Se-efektif Kalau Dulu Dia Dapat Asih Atau Sebaliknya Dok Anak Saya Dapat Asih Full Nggak Perlu Saya Imunisasi Boleh Belum Sakit Boleh Suatu Saat Dia Terkena Maka Penyesalan Yang Akan Datang Di Kita Tahu Saya Imunisasi Dok Kenapa Banyak Penyakit Penyakit Yang Hanya Bisa Dijaga Dengan Imunisasi Tapi Priming Dari Asih Muncul Utamanya Awalnya Itu Dari Asih Jadi Paling Bagus Adalah Gabungkan Mbak Indri Berikan Asih Sebaik Dan Sedini Mungkin Begitu Dia 6 bulan Tambahkan MP Asih Seoptimal Mungkin Kelola Nutrisi Terbaiknya Berikan Stimulasi Edukasi Supaya Sanitasi Di rumah Dengan Baik Semua Serbasi Untuk Kita Jangan Depresi Waktu Mengasuh Anak Sudah Si Itu Anda Lakukan Hiduplah Nyaman Meskipun Dengan Kondisi Covid Saya Lihat Bu Yesik Senyum Mendengar Kata Saya Senang Sekali Saya Setuju Ada Asih Imunisasi Stimulasi Nutrisi Imunisasi Semua Serbasi Supaya Mudah Mudah Diingat Itu Saya Lihat Prof Yoni Banyak Yang Protes Di chat Jangan Berhenti Dulu Bikin Sampai Sore Bikin Seminar Yang Kedua Bikin Seri Dua Sampai Sampai Gak 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 Ada Anak Bapaknya Di luar Kota Terus Dia Video Dengan Bapaknya Sering Sering Ini Masuk Sintai Bapak Bukan Ini Pertanyaan Bagus Bapak Jadi Gini Ayah Bunda Ini Bukan Hanya Peraturan Di Dokter Anak Indonesia Tapi Seluruh Dunia Dokter Anak Termasuk Di Amerika Satu Satunya Screen Time Yang Dijinkan Pada Anak Di Bawah 18 Bulan Itu Hanyalah Video Calling Dengan Bapaknya Yang Ada Di Luar Kota Sana Ternyata Itu Menambah Kosa Kata Tidak Membahayakan Tetapi Video Calling Bukan Dikasih Anak HP Disuruh Mainan Sendiri Sama Anda Didamping Itu Papa Pake Baju Warna Biru Itu Lihat Itu Yang Menambah Kosa Katanya Jadi Video Call Itu Tidak Akan Mengganggu Anak Anda Meskipun Anak Anda Masih Di bawah Dua Tahun Karena Dipake Interaktif Dengan Bapak Ibunya Yang Lagi Berjauhan Lagi Sekolah Lagi Kerja Gitu Tapi Kalau Anda Sedang Goreng Tempe Di Dapur Ngangkat Jemuran Jangan Kasih Gadget Anda Ke Anak Anda Itu Bukan Video Call Supaya Diem Supaya Aman Tidak Mengganggu Itu Baru Screen Time Yang Membahayakan Anak Anda Tidak Akan Berarti Apa-apa Itu Jadi Gadget Itu Gadget Selama Dipakai Buat Berinteraksi Sama Berkomunikasi Yang Gak Apa-apa Jangan Stres Stres Amat I Betul 30 Ini Kan Kita Berinteraksi Sama Berkomunikasi Ini Ada Yang Waktunya Habis Loh Pak Yoni Oh Datuk Kawan Disuruh disini Terus Supaya Kita bisa lanjut Itu Itu Ada Mama Sep Triana Puspa Itu Saya Setuju Saya Baru Masukkan Saya Ketika Saya Bingung Dengan Kurikulum Sekolah TK Pakai Kurikulum Yang Banyak Online Akhirnya Saya Harus Kreatif Saya Tidak Pasakan Anak Daring Saya Ajarkan Baru Sehasilnya Saya Baru Video Ini Ibu Kreatif Sudah Jangan Paksa Itu Yang Paling Bener Bu Jangan Paksa Gak Worth it Memangsa Anak Di Depan Kamera Kemudian Harus Melakukan Seperti Yang Kita Inginkan Ya Ketika Di Masa TK Kebawah Bikin Nyaman Anak Kita Bukan Bikin Niru Anak Kita Dengan Paksaan Tapi Bikin Nyaman Eksplorasi Sesuai Dengan Kemampuannya Saya Kira Itu Yang Harus Kita Perhatikan Mbak Ini Ada Ibu Dari Irna Dari Jayapura Jauh Dokter Wawan Bayinya 19 Bulan Baru Bisa Tiga Kata Yang Berarti Masih Normal Apakah Nggak Umur Berapa Prof 19 Bulan 19 Bulan Rule Of Time Begini Ibu Dari Jayapura Rule Of Time Ukuran Kasar Tapi Jangan Kemudian Anda Menyatakan Langsung Normal Dan Tidak Tetapi Begitu Tidak Nyaman Periksakan Keahlinya Rule Of Time Satu Tahun Satu Kata Dua Tahun Dua Kata Tiga Tahun Tiga Kata Itu Rule Of Time Tapi Kata Yang Mampu Dimengerti Dan Jelas Kita Jelas Maksudnya Kayak Gitu Jadi Kalau 19 Bulan Dia Dua Kata Bagi Saya Itu It is Enough Tapi Kata Yang Benar Dia Mampu Mengerti Gitu Ya Mama Papa Mbak Makan Minum Kayak Gitu Bukan Gini Dia Bisa Dok Anak Saya 19 Bulan Bisa Ngomong Burung Camar Ayo Dok Ini Normal Atau Tidak Kayak Gitu Itu Dua Kata Burung Camar Tapi Kenapa Dia Bisa Ngomong Itu Karena Ibunya Itu Selalu Tiap Hari Nyanyi Tentang Burung Camar Nah Tapi Nggak Akan Dipakai Kehidupan Sehari-hari Burung Camar Umur Dua Tahun Mama Laper Ngantuk Minum Maem Keluar Itu Yang Dibutuhkan Bukan Burung Camar Ibu Itu Bahagia Sekali Ketika Dok 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 Saya Kasih Tahu Anak Saya Itu Hebat Sekarang Dia Bisa Bilang Begini Planet Pluto Waduh Ibunya Sewenang Umur Berapa Dua Tahun Bu Nggak Dipakai Planet Pluto Untuk Anak Umur Dua Tahun Nanti Tetep Pelat Anda Ini Loterawan Cucu Nomor Berapa Cucu Nomor Empat Itu Setahun Belum Ngomong Dia Aduh Udah Mulai Pusing Tiba Tiba Kira Kira Berapa Bulan Kemudian Kata Pertama Yang Keluar Bukan Mama Bukan Papa Tapi Gajah Nggak Pernah Lihat Gajah Saya Sampai Sekarang Bingung Kenapa Anak Kata Pertamanya Gajah Anaknya Sekarang Sudah SD Pinter Apa Oke Baik Jawab Mbak Indri Saya Sebelum Lupa Tolong Jangan Hakimi Anak Anda Kalau Tidak Sesuai Ukuran Anda Pasti Anak Ini Mundur Dan Tertinggal Kalau Jawaban Tidak Sesuai Dengan Kunci Jawaban Anda Pasti Anak Ini Problem Atau Tidak Coba Bayangkan Mbak Indri Ada Pasien Saya Ibunya Sangat Bingung Sekali Nangis Ya Kenapa Disalahkan Sama Gurunya Nih Kayak Gitu Anak Saya Nangis Kenapa Ada Pertanyaan Pada Pagi Hari Bapak Pergi Ke Kantor Ibu Pergi Ke Titik Kenapa Nangis Dia Jawab Ibu Pergi Ke rumah Sakit Dok Disalahkan Sama Gurunya Ya Salah Dok Apa Kunci Gurunya Ibu Pergi Ke Pasar Diprotes Sama Anak Ibu Saya Pernah Kepasar Ibu Saya Dokter Jawaban Anaknya Benar Gitu Tapi Jadi Salah Kalau Kita Lihat Kunci Dewan Coba Bapak Ibu Ayah Bunda Tertawa Tersenyum Semua Hati-hati Dengan Kunci Jawaban Anda Seorang Anak Ketika Saya Tanya Kamu Tahu Pager Tahu Dok Untuk Apa Pager Rumah Itu Satu Jawab Supaya Rumah Saya Tidak Kemasukan Pencuri Dua Dia Jawab Untuk Gantungan Lampu Natal Dok Tiga Untuk Panjat Tetangga Sebelah Kalau Ngambil Layang Layang Dok Macem Definisi Anak Tentang Pager Please Dipahami Begitulah Indahnya Seorang Anak Punya Definisi Masing-masing Yang Tidak Harus Setara Dengan Definisi Kita Sebagai Orang Tuanya Follow Aja Eksistensinya Follow Aja Potensinya Jangan Keburu Menyalakan Ketika Mereka Different Jawabannya Dengan Jawaban Kita Itu Bacaan Jayang Mbak Indri Terima kasih Banyak Ada yang Penting Anak Saya Umur Berapa Anak Saya Selalu Gebukin Adeknya Bagaimana Dong Kakak 3 Tahun Adeknya 1 Tahun Gebukin Mulu Adeknya Oke Saya Jadi Sempat Baca Di Chatting Chatting Bu Nur Khasana Dokter Wawan Lucu Alhamdulillah Mudah Mudah Lucu Ya Bu Sud Arti Dok Bikin Lagi Zoom Sama Upaya Ayo Prof Yoni Ayo Bikin Lagi Dokter Ahmad Dokter Wawan Punya IG Tidak Aduh Mohon Maaf Ini Tanya Prof Aja Nanti IG Aduh Bentar Anak Juga Manusia Ya Dok Oke Bapak Ibu Sekalian Melarang Jelas Iya Tetapi Lihat Dulu Lingkungan Sekitarnya Lingkungan Sekitarnya Dilihat Dulu Prinsip Children C Children Itu Selalu Ada Di Otaknya Anak Normal Ya Dapet Dari Mana Ini Program Mukulnya Ini Saya Gak Pernah Ngajarkan Dok Alhamdulillah Ya Kakaknya Juga Baik Baik Dok Lingkungan Sekitar Tetangga Semua Baik Baik Alhamdulillah Video Game Video Game Perang Perangan Di program Dia oleh TV Hati Kebanyakan Anak Itu Melakukan Ketika Dia Anak Normal Itu Karena Meniru Apalagi Dia Di atas Tiga Tahun Benar Benar Children C Children Drew Jadi Itu Anda Reduksi Dulu Setelah Itu Anda Melakukan Satu Pendekatan Justifikasi Bahwa Mukul Itu Norma Yang Tidak Dilakukan Oleh Anak Lain Yang Baik Itu Diberikan Contoh Oleh Kita Memberikan Contoh Ini Hati Hati Ya Bukan Anak Yang Harus Melakukan Tapi Kita Orang Tua Yang Melakukan Ibu Bapak Ayah Bunda Kalau Ada Pengemis Anda Pingin Anak Anda Punya Sifat Halus Dan Penulas Asih Pada Orang Orang Lain Maka Jangan Kasihkan Uang Itu Ke Anak Anda Dan Anak Anda Suruh Ngasih Ke Pengemis Itu Tidak Ada Pendidikan Di Anda Kasih Sendiri Uang Anda Yang Paling Besar Di Dompet Itu Anak Anda Menyaksikan Bapak Ku Ngasih Uang Ke Pengemis Itu Ibuku Menuh Hulas Asih Pada Orang Lain Anak Anda Lebih Tersentuh Di Situ Karena Apa Karena Anda Melakukannya Dan Anak Anda Pingin Seperti Anda Nantinya Itu Yang Jangan Sampai Anda Menyuruh Anak Anda Tapi Anda Sendiri Tidak Pernah Melakukannya Nothing Itu Nanti Nol Di Otak Anak Kita Itu Hanya Untuk Anak SMP SMA Yang Sudah Wujud Kesadarannya Penuh Itu Bisa Anda Perintah Seperti Itu Tapi Kalau 6 Tahun Kebawah Tunjukkan Kita Sebagai Rule Model Sehingga Anak Indonesia Ini Akan Terbangun Terlindungi Kalau Kita Juga Melindungi Diri Kita Sendiri Sehingga Nanti Kita Akan Ditiru Oleh Anak Kita Itu Prinsipnya Mbak Indri Sederhana Tapi Mudah Mudah Bisa Memuaskan Teman Teman Disini Terima kasih Baik Bapak Yoni Karena Waktu sudah Terbatas Boleh Di Closing Step Menajab Bapak Yoni Untuk Menutup Kesimpulannya Silahkan Saya 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 Terima Terima Kasih Lagi Dokter Masyat Asik Asik Dok Ini Di chatting Ada yang Merasa Kesentil Ibu Nur Hasana Aduh Kesentil Berasanya Dok Saya Salah Selama Ini Mohon Maaf Saya Salah Ibu Nur Hasanya Jangan Pernah Merasa Salah Bu Orang Yang Tidak Pernah Tau Tidak Pernah Salah Orang Salah Itu Kalau Sudah Dikasih Tahu Kalau Sudah Diberitahu Kalau Sudah Mendapatkan Pengajaran Dari Anakku Ini Tetap Masih Melakukan Itu Salah Bu Indri Itu Salah Mbak Indri Yang Ikutin Seminar Ini Tetap Masih Melakukan Itu Baru Salah Yang Minta Duet Opa Dan Dokter Wawan Kembali Nanti Mudah-mudahan Ketemu lagi Dengan Sesi yang Lain Oke Baik Terima kasih Banyak Dokter Wawan Dan Opa Yoni Atas Waktunya Sudah Bergabung Bersama Dengan Kita Terima kasih Sehat Terima kasih Nah Baik Kita akan Lanjut lagi Ayah Bunda Jadi Jangan Kemana-mana Dulu Karena Saya Masih Punya Dia Banyak Yang Dita Nah Kalau Ayah Bunda Mau Melihat Kemajuan Pertumbuhan Si Kecil Kita Punya Informasinya Yang Pasti Nah Bagaimana Caranya Jangan Khawatir Karena Sekarang Ini Ada Pedia Komplit Yang Untuk Mendukung Kejar Tumbuh Si Kecil Yang Beresiko Gisi Kurang Yang Dapat Ayah Bunda Beli Dengan Resep Dokter Dan Hanya Tersedia Di Apote Lalu Kemudian Juga Ada Pedia Sure Triple Sure Untuk Mendukung Pertumbuhan Optimal Yang Bisa Ayah Bunda Beli Bebas Di Toko Susu Supermarket Atau Minimarket Dapatkan Manfaat 3 sumber Protein Kemudian 12 Vitamin 8 Mineral Kemudian DHA Omega 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 6 Dan Juga Tinggi Kalsium Untuk Mendukung Pertumbuhan Fisik Kemudian Perkembangan Otak Pedia Sure Tinggi Vitamin D C E Zinc Selenium Untuk Bantu Dukung Daya Tahan Tubuh Dengan 3 Pilihan Rasa Enak Yaitu Rasa Madu Rasa Coklat Vanila Ukuran 200 Gram 400 Gram 850 Gram 1.800 Gram Nah Kemudian Ayah Bunda Yang belum Pernah Mendapatkan Growth Kid Kita mau Tanya Siapa Yang Belum Kalau Ada Yang Belum Silahkan Langsung Klik Link Yang Ada Di kolom Chat Nanti Panitia Akan Memberikan Informasinya Dan Sekarang Saya Langsung Mau Umumkan 3 Nama Yang Terpilih Dengan Pertanyaan Terbaik Tadi Untuk Mendapatkan Voucher Sodexo E-PAS Masing-masing Senilai 100.000 Rupiah Saya Langsung Bacakan Pemenang Pertama Bunda Yesika Niasutti Di Cirebon Selamat Untuk Anda Kemudian Bunda Hening Di Boyolali Dan Yang Ketiga Yang Tadi Resen Bunda Hanna Di Jakarta Para Pemenang Silahkan Mengakses Link Di kolom Chat Sodexo E-PAS Atau Bisa Klik Youtube Untuk Informasi Penggunaan Voucher Dan Nanti Kode Voucher Akan Kami Kirimkan Ke Nomor WA Pemenang Kemudian Kami Ingatkan Untuk Para Pemenang Segera Hubungi Nomor Panitia Di Nomor WA Yaitu 0819 17 16 002 Mengirimkan Nama Lengkap Sesuai Dengan KTP Kemudian Alamat Email Dan Nomor Telepon Atau HP Ditunggu Sampai Dengan Jam 4 Sore Hari Terus Jangan Kemana-mana Yang Masih Pengen Hadiah Saya Masih Punya Hadiah Door Price Yaitu Satu Buah Smartphone Tunggu Dulu Karena Sebelum Itu Saya Mau Minta Bunda Sekalian Untuk Mengisi Link Post Event Survey Yang Ada Di Kolom Chat Teman-teman Bisa Lihat Yang Di Kolom Chat Tinggal Klik Saja Kemudian Langsung Di Isi Jangan Lupa Mengisi Link Untuk Post Event Surveinya Dulu Dan Selanjutnya Sebelum Kita Mengundi Door Pricenya Kita Simak Enzo Yuk Maju Kedepan Supaya Lebih Kelihatan Ya Harus Pindah Kedep Mandai Supaya Kelihatan Nutrisi Berperan Penting Untuk Kemajuan Pertumbuhan Anak Berikan Pediasure Mengandung Triple Protein Omega 3 6 Vitamin Dan Mineral Untuk Bantu Penuhi Nutrisinya Sehari Hari Kemajuan Pertumbuhannya Dukung Prestasinya Pediasure Lihat Kemajuan Pertumbuhan Si Kecil Tersedia Juga Dalam Rasa Madu Dan Coklat Mam Sudah Tahu Belum Cara Pake Grow Kit Dari Pediasure Gampang Banget Pasang Masuring Kit Sesuai Dengan Manual Yang Tersedia Karena Anakku Perempuan Jadi Aku Pilih Yang Perempuan Ukur Pertumbuhan Si Kecil Pastikan Anak Berdiri Tegak Menempel Pada Dinding Kaki Menempel Pada Dinding Tanpa Alas Kaki Gunakan Alat Bantu Jika Perlu Wah Alhamdulillah Tinggi Ayasha Termasuk Kategori Hijau Itu Artinya Termasuk Normal Rutin Pantau Tumbuh Kembang Anak Bersama Pediasure Iya Ayah Bunda Sesuai Dengan Tema Kita Hari Ini Tentang Penting Memantau Kecerdasan Dan Pertumbuhan Si Kecil Pediasure Juga Punya Teknologi Terbaru Namanya Grupedia Untuk Mengukur Tinggi Badan Si Kecil Oke Nah Sekarang Kita Juga Akan Lihat Siapa Yang Kira-kira Beruntung Untuk Mendapatkan Hadiah Door Price Waduh Seperti Apa Siapa Yang Beruntung Jangan Lupa Untuk Mengganti Nama Interter Di Zoom Sesuai Dengan Nama KTP Kita Undang Mas Adi Untuk Bisa Mengocok Langsung Siapa Yang Beruntung Untuk Mendapatkan Satu Buah Smartphone Kita Langsung Oke Silahkan Langsung Diputar Untuk Mencari Siapa Yang Mendapatkan Hadiah Dan Nama-nama Yang Ini adalah Nama Yang Join Hari Ini Sampai Dengan Acara Terakhir Ini Anda Marissa Mediasari Selamat Untuk Anda Mendapatkan Satu Buah Smartphone Selamat Sekali Lagi Ini Beruntung Sekali Sudah Dapat Ilmu Dari Dua Rana Sumber Yang Keren Keren Terus Kemudian Dapat Hadiah Juga Jangan Lupa Untuk Menghubungi Panitia Melalui WA Ke Nomor 0819 Kemudian 1716 0002 Dan Kirim Nama Sesuai Dengan KTP Kemudian Alamat Email Dan Juga Nomor Handphone Yang Kita Tunggu Sampai Dengan Jam 4 Sore Hari Ini Jangan Sampai Hangus Baik Ayah Bunda Sekalian Tadi Kita Sudah Banyak Dapat Pengetahuan Tentang Tumbuh Kembangsi Kecil Dan Saya Sudah Infokan Mengenai Keunggulan Pediasure Jadi Kalau Ayah Bunda Mau Borong Produknya Yuk Belanja Di Toko Raja Susu Kemudian Toko Makmur Dan Citra Susu Selain Menjual Pediasure Toko Susu Ini Menyediakan Berbagai Kebutuhan Lengkap Untuk Bunda Dan Sekecil Selanjutnya Lagi Peserta Yang Join Webinar Hari Ini Akan Mendapatkan Voucher Belanja Senilai 20.000 Rupiah Untuk Pembelian Produk Pediasure Di Toko Tersebut Voucher Nanti Dibagikan Lewat SMS Dari Ebet Dan Bisa Digunakan Di Online Store Kemudian Juga Di Website Maupun Pembelian Langsung Di Toko Raja Susu Toko Makmur Dan Citra Susu Sudah Hampir 2 jam Kita Mengikuti Webinar Kali Ini Bersama Dengan Anakku ID Dan Ebet Nutrition Terima Kasih Kepada Narasub Hari Ini Dokter Wawan Dan Prof Haryono Terima Kasih Untuk Ayah Buda Semuanya Jangan Lupa Untuk Disiplin Pada Protokol Kesehatan Dan Sekali Lagi Kita Mengucapkan Selamat Pulang Tahun Untuk Negara Kita Tercinta Republik Indonesia Yang Ke 76 Saya Indri Pamit Undur Diri Dulu Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan Selamat Siang Semuanya Sampai Jumpa Bye